Intro Presiden Jokowi Dodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 15 Juni 2022 Untuk jabatan menteri, Presiden melantik Ketua Umum Pan Julkifli Hasan sebagai menteri perdagangan Dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang menggantikan posisi Sofian Jalil sebagai menteri ATR atau BPN Sedangkan jabatan wakil menteri, Jokowi melantik Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri ATR atau BPN John Wempi Wetipo sebagai wakil menteri dalam negeri atau Wamendagri Serta Sekjen PBB Afrian Sahnur sebagai wakil menteri tenaga kerja Dalam keterangan persnya, semua jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang sesuai dan berkompeten di bidangnya Ya kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial Karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan Dan saya melihat, itu dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang Saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan Karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini Memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapang untuk melihat langsung persoalan Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan Tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri Harus bisa kita jaga Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori Dan kita juga tahu di kelapangan juga bekerjanya sangat detail Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan Yang kedua, urusan sertifikat Harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu Sementara itu terkait jabatan barunya, Julkifli Hasan mengaku akan mulai bekerja cepat Salah satu titik fokusnya saat ini adalah menyelesaikan polemik minyak goreng Khususnya dalam pendistribusian dan menjaga kestabilan harga di pasaran Kasian rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat Tentu saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi dan teman-teman yang lain Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang Tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan Ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau Itu yang paling penting saya Hal senada disampaikan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto Dalam jabatan barunya sebagai Menteri ATR BPN Ia mengaku akan mulai melakukan langkah cepat untuk mengejar target kepemilikan sertifikat tanah Juga menyelesaikan beragam permasalahan lain yang berkaitan dengan sengketa tanah Yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 Itu juga akan kita selesaikan Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait Supaya segera realisasikan untuk sertifikat milik rakyat tersebut Kemudian yang kedua Bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping Antara milik institusi atau dengan milik satuan lain Dengan milik rakyat Ini yang akan kita selesaikan Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN Yang saya disampaikan tadi Itu akan kita segera selesaikan Insya Allah dengan sinergi Nantinya saya akan bekerjasama Dengan instansi terkait Dalam ini adalah Mesukseskan Tiga masalah tersebut Insya Allah Dalam waktu dekat Kita akan sampaikan nanti target berapa hari Itu sudah bisa terrealisasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.